Hai Oke bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo kawan-kawan dimanapun anda berada kembali lagi berjumpa bersama mengaril eh makin gitu ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua amin ya alamin Oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maaki bersepatan untuk berbagi informasi seputar kali ini kita akan membahas mengenai prediksi kesiksi soal sbptn sbptn ya untuk TPS ya tes potensi sekolastik karena sebagaimana yang kita ketahui kawan-kawan bahwa beberapa bulan ke depan akan dilaksungkan utbk sbptn tahun 2020 dan ternyata materinya ada yang berubah yaitu untuk tes kali ini adalah SBM pet tes potensi sekolastik saja katanya TPS ya informasi ini penting sekali kita ketahui temen kawan-kawan ya biar kawan-kawan nanti memprediksi dan mengetahui materi apa saja yang perlu kita persiapkan dari sekarang biar nanti kita tidak bingung gitu ya saat menerima materi yang diberikan atau soal yang diberikan saat pelaksanaan tes berlangsung kalau sebelumnya kawan-kawan ya perlu kita ketahui di web resminya LTM tmt lt mana ini nah di LTM PT nah ini maaf dia lansir dari web resminya bahwa untuk ujian tulis utbk nya SBM PT terdiri dari TPS tes potensi sekolastik dan TKA sebagai salah satu kriteria dalam penerimaan mahasiswa ya untuk oleh Perluan Tinggi Negeri jalur SBMT dan Mandiri itu Oke itu dia kemudian di sana juga disebutkan bahwa UTBK terdiri dari ini dari surat yang diedarkan oleh LTM PT UTBK terdiri dari TPS dan tes kompetensi akademik jadi ada dikombinasikan antara TPS dan TKA namun beberapa hari terakhir berdasarkan surat edaran yang disebarkan oleh lembaga tes masuk pergantian tinggi atau LTM PT ini nomor 11 se garing garing se LTM PT garing 2000 ya 2020 tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK disana dikatakan bahwa untuk selain dari informasi jadwal nanti kawan-kawan bisa download dia surat edaran ini bisa diketik aja di Google atau nanti insya Allah maki sertakan di kolom deskripsi ya gitu nah ini dia ternyata di samping jadwal yang ditetapkan nih pendaftaran UTBK dan SBMT itu itu kan dimulai tanggal 2-2 Juni itu untuk pendaftarannya kawan-kawan ya sementara untuk pelaksanaan UTBK itu tanggal 5-12 Juni berarti ada waktu tersisa dari sekarang bulan April Mei Juni dua bulan lagi kawan-kawan ya pengumuman SBM PT nya 25-25 Juli 2020 kalau tesnya itu bulan Juli juga kawan-kawan berarti ada waktu tiga bulan sampai ke tes itu makanya kita gunakan waktu yang sisi ini untuk memperbanyak latihan memperbanyak membaca mencari referensi dari sumber terpercaya tajam setajam silat gitu ya kawan-kawan itu dia kemudian juga kita bisa cari referensi dari kakak kelas kita yang sudah mengikuti lebih dulu jalur SBMT tahun kemarin gitu ya materi apa saja yang muncul namun ternyata di surat ini diinformasikan kepada kita materi tes yang diujikan adalah tes potensi sekolastik berarti hanya TPS aja nggak ada tape kaknya setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil satu kali tes pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari kalau tahun lalu beberapa kata lalu dilakukan dalam dua sesi ya soal yang dilakukan soal yang diberikan tuh 80 soal kata beberapa literasi yang lagi temukan gitu kawan-kawan ya jadi ada dua kali dua sesi kalau sekarang 4 sesi mungkin karena hanya satu tes itu ya TPS itu ya kalau kemarin kan sama TKA nya jadi kawan-kawan sekarang perlu kita persiapkan agar kita matau materi mana saja yang harus kita dalami harus kita kuasai biar nanti kita dimudahkan dalam mengerjakan soal yang diberikan nanti gitu kawan-kawan Oh ternyata hanya TPS aja lantas apa sih TPS itu kita akan bahas sedikit kupas tuntas mengenai TPS jadi kawan-kawan TPS tes potensi sekolastik itu nanti ada terdiri dari empat subtes ya satu ada penelaran umum penelaran umum yang kedua nanti ada pemahaman bacaan dan menulis pemahaman bacaan dan menulis pemahaman bacaan bacaan dan menulis kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan dan pemahaman umum ya pengetahuan dan dan pemahaman umum pemahaman umum Hai kemudian yang ke terakhir yang keempat itu adalah pengetahuan kuantitatif pengetahuan kuantitatif pakai gedeh pengetahuan kuantitatif tita tip atau penelaran kuantitatif gitu ya penelaran kuantitatif nah materi apa saja yang akan muncul di penelaran umum itu diantaranya kawan-kawan ya ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian satu dia adalah penelaran bacaan penelaran bacaan diantaran penelaran bacaan itu adalah nanti kawan-kawan akan diberikan sebuah teks grafik paragraf dan kawan-kawan harus bisa memahami informasi dalam bacaan tersebut atau analisis dari tabel tersebut ya yang disertakan dalam teks baca bacaan gitu jadi penelaran itu satu diantaranya adalah membaca teks atau membaca teks membaca teks seperti yang sudah maki buatkan di video sebelumnya ya ada bahasa Indonesia itu dengan 4 kedua kalau nggak salah itu soal prediksi soal SBM PTN 4 kedua bahasa Indonesia Indonesia membaca teks dan grafik ya membaca teks tabel dari tabel atau grafik jadi disediakan grafik atau tabel kawan-kawan disuruh menentukan pesan yang tersimpan dari tabel atau grafik tersebut kemudian juga ada paragraf ya memahami informasi dalam bacaan dan lain sebagainya itu diantaranya kemudian yang kedua itu ada penelaran kuantitatif jadi sini ada penelaran kuantitatif penelaran kuantitatif nah di pelaran kuantitatif nanti ini bisa ada beberapa orang yang menyebabkan ini adalah matematika dasar jadi disini kawan-kawan akan belajar akan diberikan soal terkait dengan operasi bilangan bulat misalkan ya operasi bilangan bulat ah nanti ya nanti colomakit selalu update itu soalnya kemudian juga ada operasi pecahan itu perbandingan aritmetika persamaan linier dan lain sebagainya ada operasi bilangan bulat kemudian perbandingan perbandingan kemudian aritmetika disini persamaan linier samaan linier pola bilangan nah namun di beberapa literasi memang ketemukan bahwa di penelaran penelaran umum itu nanti soal-soal penelaran yang nantinya mungkin masuk ke penelaran kuantitatif diantaranya adalah contoh pola gambar jadi pola gambar muncul juga ah katanya kawan-kawannya berdasarkan literasi yang maki temukan nih pola gambar makanya barusan beberapa waktu yang lalu pakai buatkan itu soal yang berkaitan dengan pola gambar kemudian juga ada pola bilangan ah tadi kan bener ya pola pola bilangan ada kan sini tuh pola bilangan ya pola gambar kemudian pola bilangan ada juga nanti logika analitik logika analitika muncul katanya di sini ya kali analitik kemudian logika proposisi logika proposisi proposisi kalau analitik berarti penelaran analitik gitu kawan-kawannya ini kan penelan kuantitatif penelaran analitik penelaran atau penerikan kesimpulan ya apa logika proposisi itu kemudian juga ada bahasa Indonesia itu nanti ada kawan-kawan ya kita harus mencari tahu di penelan umum itu ya penelan umum karena luas kan penelan umum terdiri di bandaran bacaan ya sama penelan kuantitatif nah yang bacaannya itu ada sebab akibat kawan-kawan bahasa Indonesia itu sebab akibat kita diberikan beberapa pernyataan mana yang merupakan pernyataan sebab mana pernyataan akibat gitu nanti insya Allah akan selalu update kemudian juga nanti ada di sini geometri aritmetika dasar ya geometri mat geometri aritmetika dasar dan lain sebagainya diantara itu kawan-kawan yang makai temukan pokoknya nanti akan selalu update maki ya Oke di pemaham bacaan dan menulis nanti kawan-kawan itu diberikan soal untuk bagaimana kita memahami inti paragraf kita harus memahami inti paragraf paragraf kemudian juga kawan-kawan nanti diharuskan untuk membuat kesimpulan kesimpulan dari suatu paragraf yang diberikan ya nanti insya Allah maki akan selalu buat pokoknya bagaimana cara kita menarik sebuah kesimpulan gitu ya kemudian juga ada pesan tersirat dan pesan tersirat pesan tersirat ini bahasa Indonesia kan pemahaman bacaan dan menulis kemudian nah ini dia yang ini penggunaan EYD kawan-kawan ya penggunaan EYD dan penggunaan EYD gitu kawan-kawan nanti kita bisa menentukan manik kalimat baku kalimat efektif kalimat tidak baku juga disana masuknya penggunaan EYD nanti masuk ke pemahaman bacaan dan menulis kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan dan pemahaman umum nah di pengetahuan dan pemahaman umum nanti kawan-kawan biasanya diisi dengan soal bahasa Indonesia dan sebagian bahasa Inggris ya ini ada bahasa Indonesia bahasa Indonesia Indonesia jadi dan bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia banyak muncul sekali kawan-kawan ya Inggris biasanya di bahasa Indonesia itu muncul misalkan pengetahuan tentang idiom majas gitu ya kawan-kawan kemudian ada anonim sinonim barangkali antonim gitu sinonim kemudian mencari informasi dari bacaan gitu ya itu di pengetahuan dan pemahaman umum kawan-kawan dan yang terakhir pengetahuan pengetahuan kuantitatif itu nanti kawan-kawan bisa mendapatkan materi terkait dengan aljabar disini aljabar aritmetika geometri nah nanti muncul disini ya kenapa pengetahuan quantitatif atau penerahan kualitas sama dengan pelaraan umum disini aljabar kemudian geometri peluang peluang statistika dan lain sebagainya pohonnya kita persiapkan dari sekarang nah informasi ini perlu kawan-kawan kita penting sekali untuk kawan-kawan ketahui dikarenakan nanti kawan-kawan bisa memilih dan memilih materi apa saja yang kita persiapkan kaitannya untuk mempersiapkan di untuk menghadapi SMPTN ini gitu kawan-kawan ya biar nanti kita tidak banyak belajar tapi tidak ada yang keluar itu tidak muncul karena kita tidak tahu materi mana saja yang muncul nah dengan adanya kesini diharapkan ini bisa membantu kawan-kawan memudahkan kawan-kawan dari semuanya saja yang harus di kita berbanyak kuasai dan kita pelajari itu ya pokoknya nanti akan sama makhluk di update terus materi-materi yang berkaitan dan untuk kita mempersiapkan di menghadapi tes SMPTN ini Oke kawan-kawan barangkali saja dunia sedikit angkat ini oleh maki mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dan sedikit memberikan wawasan tambahan pengetahuannya kaitannya dalam mempersiapkan diri modafi UTBK SMPTN tahun 2020 ini Oke kawan-kawan di samping kita memaksimalkan usaha dan juga jarak usaha dan belajar yang rajin dan rutin kawan-kawan juga agar tidak lupa untuk memaksimalkan doa itu ya karena apalah artinya kecerdasan kita tanpa adanya pertolongan Allah Sementara kenapa adalah kepentingan kita tanpa adanya pertolongan Allah Sementara karena ini ada yang mementukan di Allah Sementara jadi perbanyak usaha perbanyak doa karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu kawan-kawan Oke berikut ini rata-rata MERUVA RUKULU